Hai minyakang, konnichiwa Kali ini kita akan lanjut belajar fisika Di soal kedua ini kita memiliki soal Dimana ada air dengan es Jadi kita memiliki perubahan zat Saya akan kasih kalian waktu Kalau kalian mau pause video ini Kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama Hai, untuk nomor kali ini Kita punya soal 0 derajat celcius 100 gram es 0 derajat celcius 100 gram es Itu dimasukkan ke dalam air 20 derajat celcius 200 gram air Pertanyaannya berapa Atau bagaimana perubahan yang terjadi Di dalam bejana Perubahan seperti apa yang terjadi di dalam bejana Jadi sebenarnya kita punya dua jawaban Dua pilihan jawaban Perubahan yang terjadi itu bisa dipikirkan sebagai satu Entah esnya itu melebur semua Jadi es itu melebur semua Atau Esnya masih tersisa Es masih tersisa Masih tersisa berapa gram Jadi sebenarnya kita harus berpikir Berapa kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es Semua esnya Atau misalnya berapa kalor yang tersisa Sehingga esnya berapa gram tersisa Oke Jadi sekarang kita coba hitung Anggaplah semua Anggaplah semua esnya lebur Kalau semua esnya lebur Apa yang terjadi adalah Kamu harus memberikan kalor sebanyak M kali L M nya itu adalah 100 gram Kali L nya kita anggaplah 300 Joule per gram Yang ini kita punya Total 30 ribu Joule Atau 30 kilo Joule Ini adalah masa kalor yang digunakan Untuk meleburkan semua es Oke Nah Kita juga pernah belajar Dimana yang namanya kalor Itu berpindah dari yang suhu tinggi Ke suhu rendah Jadi artinya Kamu mendapatkan kalor ini 30 ribu Joule ini Dapatkan oleh air Jadi air itu dia melepas kalor Sehingga dia Suhunya turun Oke Suhunya air sekarang 20 derajat Seandainya dia turun Maksimal dia turun sampai 0 derajat Artinya dia bisa memberikan Kalor sebanyak 20 C Maksudnya bagaimana Kita hitung saja M kali Excuse me M C delta T M nya air adalah 200 gram Kali C nya adalah 4,2 Kali Anggaplah dia turun sampai 20 Sampai 0 derajat Celsius Artinya delta T nya adalah 20 Kelvin ya Kalau kita hitung Kita bisa mendapatkan 46,1,8 Joule Ya Jadi Maksimal Air bisa melepas 16,800 Joule Sedangkan kalau kamu mau Meleburkan semua Es nya Kamu membutuhkan 30 derajat 30 ribu Joule Artinya apa Artinya Semua es Semua es nya Tidak Melebur Tidak melebur Artinya masih ada Es yang tersisa Ya Sampai pertanyaan Berapa es yang tersisa Itu saja Berapa es yang tersisa Oke Nah Sekarang gini Kita punya Logikanya Kalau misalnya kita memberikan 16,800 Joule Kedalam es Maka berapa gram sih Yang melebur Ya kita balik ceritanya Kita masukkan angka ini Kita balik ceritanya Ke atas Jadi kalau kita punya 16,800 Joule Itu sama dengan M dikali dengan L L nya adalah Berapa ya 300 Ya Maka M Ya Masa nya Masa dari Es yang dileburkan Adalah 16,800 Dibagi dengan 300 Jadi kita punya Angkanya adalah 56 gram Jadi gram Nya adalah Masa Es yang Es yang melebur Oke Artinya apa Kita punya total 100 gram es Dikurang 56 gram Maka sisanya adalah 40 gram 44 gram Es Sisa Tidak melebur Ya Jadi itu cara pikirnya Kadang-kadang di dalam soal EJU Kamu akan diberikan soal seperti itu Kasus-kasus Dimana Kamu harus berpikir Dua kali lipat Ya Kamu tidak Hanya Harus memasukkan Angka MC delta T Atau M kali L Atau C kali delta T Itu saja Tapi kamu harus berpikir Mana yang Melepas Mana yang dilepas Apakah Kalornya cukup Apakah kalor tidak cukup Jadi apa perubahan yang terjadi Dalam soal tersebut Oke Jadi sedikit Sedikit lebih rumit Tapi pertanyaannya Soal apa Soal ini cukup bagus Untuk melatih Pola pikir kalian Oke Itu saja untuk video kali ini Saya akan ketemu kalian Di video berikutnya Semangat belajar Thank you Soal ini Sejuao ni Sampai jumpa